Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama channel Suki Elekro Kali ini saya dapat galapan TV Akari Kata yang punya gambarnya cuma separuh Langsung saja saya nyalakan TV-nya Biar kita tahu kerusakannya seperti apa Di tidurah nyala Seperti ini gambarnya, garis-garis Ada serat-seratnya juga Oke teman-teman Kita akan akari seperti ini Sebelum saya kongkar Yang belum subscribe, mau subscribe Saya tunggu komennya Oke, mesinnya sudah saya lepas Tukup belakangnya Saya akan keluarkan dari rail-nya Saya cek dulu bagian-bagian yang berhubungan dengan gambar bergaris Oke, seperti ini ya Saya cek dulu sebelum ngecek tegangan Saya cek bagian kapasitor yang berhubungan dengan horizontal, vertical, dan audio Dan yang masuk tegangan ke IC chroma Oke, lanjut Oke, sekarang saya cek tegangannya, kapasitornya menggunakan ISR Utama saya cek bagian kapasitor tegangan horizontal Apa? Ya horizontal Ini tegangan horizontal Oke, terbaca normal Terus ke belakangnya ada R ini Juga keluar Tapi nilainya bergurang Terus ini juga ada Tegangan ke chroma Normal Terus ini ada tegangan audio Ada, cuma bergurang Sekarang cek bagian video Video normal Seperti biasa ini sudah Karena mikronya kecil Tegangannya 180V Oke Saya akan ganti Bagian vertical plus Ini yang 0 Dan juga Ini berkurang Jadi yang Perlu diganti ini Ada Satu Dua Tiga Tiga elko Oke, lanjut Oke, akan saya lepas timanya dulu Tiga kapasitor yang mengalami Kering Tidak sesuai polaritasnya Tadi vertical plus Ini Kering Dan satu ini lagi Nilainya 220V 25V Dan yang terakhir Audio Mana tadi audio Oke Kapasitor audio 470V 16V Oke, lanjut saya ganti VL-Core nya sudah Saya dapatkan ini Saya ambil cabutan Tapi masih normal Masih berkualitas Tiga biji Itu vertical Itu audio Untuk elko bagian kroma Oke, lanjut saya pasang Oke, sudah terpasang ya Saya akan lanjut Solder Oke, setelah dipasang Saya akan cek lagi Apakah tadi yang saya ukur Benar-benar normal Jadi yang saya ganti Jadi yang saya ganti Ternyata yang satu ini Keliru Yang dipasang Oke, audio nya Tinggal yang ini Keliru Keliru kelepas Oke, saya lepas lagi Yang lainnya sudah normal Keliru Ngelepas Ternyata elko nya Ada di bawah Oh ini Ada di sini Wah, sudah jatuh Sudah jatuh Kemana Ini Ini 10.035V Lanjut saya ganti Oke, saya ganti Yang tadi Keliru Oke, saya cek lagi Oke Oke, bergerak Dan normal Oke, normal semua Akan saya coba 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 hasilnya dulu Saya putar dulu ya TV nya Oke, putar dulu TV nya Biar kelihatan Sensor remote Dipasang Oke, tegangan AC Dipasang Sekarang saya coba Nyalakan Sudah nyala Kita lihat dari depan Oke, lampu sudah nyala Saya coba Nyalakan pakai remote Oke, TV sudah nyala Lampu LED indikator Sudah blok Oke, TV sudah nyala ya Teman-teman Sudah normal kembali Rusakan Cuman ada di kapasitor Apa namanya tadi Vertikal Bagian plus Dan bagian audio Oke, teman-teman Yang Nonton video saya Mudah-mudahan Video saya bermanfaat Berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Kalau ada masalah Monggo komen di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa video berikutnya Wassalam Sampai jumpa video berikutnya